Pergiakan 10 soal TOEFL-Britain Expression ini. Let's start. Pergiakan 10 soal TOEFL-Britain Expression. Dan huruf awal A menunjukkan bahwa effects adalah verb yang artinya mempengaruhi. Lebih tepatnya present simple verb atau verb 1. Hal ini sudah benar karena work sebagai uncountable noun berfungsi sebagai subject dari verb effects. Pilihan B, Characteristics dengan akhiran S, menunjukkan bahwa characteristic ini adalah countable noun. Hal ini sudah benar karena ketika melihat penggunaan koordinat kenjangkan N, dan Characteristics sudah paralel dengan development. Pilihan C, Personality, adalah noun. Dalam hal ini juga sudah benar. Oleh karena itu jawabannya adalah D, affecting. Hal ini karena N yang muncul setelah koma itu berfungsi sebagai coordinate conjunction yang menghubungkan subject verb dengan subject verb. Oleh karena itu, personality and life events adalah plural subject. Seharusnya affecting menjadi plural verb. Apabila memakai verb affecting, seharusnya terdapat be verb. Namun dalam hal ini lebih tepatnya affecting seharusnya menjadi effect saja karena berfungsi sebagai main verb dari subject personality and life events dan koordinat kenjangkan N. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 97. Pilihan D, R form sudah benar. karena salah satu verb yang muncul setelah be verb adalah past participle atau verb 3. Form dengan akhiran ed adalah verb 3. Pilihan C, Psychologist, dengan akhiran S menunjukkan bahwa psychologist adalah countable noun. Di sini, psychologist berfungsi sebagai subject. Dan verbnya adalah want. Pilihan B dalam kalimat ini berfungsi sebagai verb yang artinya membentuk. Oleh karena itu, attitudes di sini berfungsi sebagai subject dari shape. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Because of adalah preposition. Setelah preposition, tidak mungkin muncul subject verb. Terdapat empat pola yang muncul setelah preposition. Oleh karena itu, apabila yang muncul setelah because of adalah subject verb, maka seharusnya kata yang muncul adalah conjunction atau connector. Conjunction yang seharusnya muncul adalah because saja, tanpa of. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 28. Untuk pilihan A, small adalah adjective. Hal ini sudah benar karena dalam word order yang bisa muncul setelah adjective adalah noun. Area adalah noun. Pilihan B, it's weather. It's adalah possessive adjective. Hal ini sudah benar juga karena weather adalah noun. Ulutan kata atau word order untuk noun phrase, di mana adjective mengikuti noun sudah benar. Vary atau bervariasi dalam hal ini berfungsi sebagai base verb. Hal ini sudah benar karena salah satu pola yang muncul setelah model verb. Dalam hal ini, model verb yang dipakai adalah can, adalah base verb. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah D. Apabila one sebagai determiner digunakan, maka pasangannya seharusnya another. Determiner yang dipakai untuk other seharusnya each menjadi each other. Oleh karena itu, di sini others seharusnya diubah menjadi another. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. Let's go to number 29. Let's go to number 29. Pilihan A, serves as. Sudah benar karena serves adalah verb. Dengan akhiran as, maka serves di sini adalah present simple verb yang berfungsi sebagai singular verb yang sejalan dengan the great depression yang merupakan singular subject. Pilihan C dan D, the balance wage rate. Rate adalah noun. Wage adalah noun. Lalu balance adalah adjective. Lalu D adalah definite article. Dalam susunan atau pola word order untuk noun phrase, hal ini sudah benar. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Fluctuation adalah noun. Drama adalah noun. Memang ada beberapa noun yang bisa terletak berdekatan, seperti wage rate, university students, dan lain sebagainya. Dengan syarat, noun tersebut tidak memiliki bentuk adjective dan menjelaskan head noun. Namun dalam hal ini, drama memiliki bentuk adjective, yaitu dramatic. Nah, dalam hal ini, apabila suatu noun memiliki bentuk adjective, maka pakailah bentuk adjective tersebut. Oleh karena itu, drama seharusnya berbentuk adjective dari dramatic. Let's go to number 30. Pilihan B, the law adalah noun yang diikuti oleh artikel D. Hal ini sudah benar, karena against adalah preposition. Preposition plus noun, the law menjadi objek of preposition dari against. To write adalah to infinitive. Hal ini masih benar. Karena apabila ada kata yang muncul setelah preposition to, maka bentuk kata yang wajib muncul adalah bentuk infinitive atau base verb. Write adalah infinitive. Pilihan D, without a helmet. Without adalah preposition, yang setelahnya muncul a helmet yang merupakan singular noun. Hal ini sudah benar juga. A helmet berfungsi sebagai objek of preposition dari without. Oleh karena itu, jawabannya adalah A, has. Terdapat beberapa kata yang bisa muncul setelah has, have, had. Namun, salah satu kata yang tidak bisa muncul adalah preposition. Against adalah preposition. Nah, verb yang bisa memunculkan preposition setelahnya adalah be verb. Oleh karena itu, has seharusnya diganti dan diubah menjadi is. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 31. Pilihan A provides dengan akhiran S artinya menyediakan. berfungsi sebagai verb atau singular verb yang sejalan dengan government yang merupakan singular subject. Pilihan B, for people. People adalah noun, lalu for adalah preposition. Hal ini sudah benar. People berfungsi sebagai objek of preposition dari for. Pilihan C, unable dengan akhiran able, berfungsi sebagai adjective. Adjective bisa muncul setelah be verb. R adalah salah satu be verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah D, themselves. Penulisan themselves tidak tepat dan tidak standar. Penulisan tepatnya adalah themselves dengan akhiran VES. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 32. Pilihan A study adalah past simple verb. Past simple verb tidak dipengaruhi oleh subjek. Subjeknya bisa singular dan plural, dan penggunaannya tetap sama. Robert Martin adalah singular subject. Masih tetap sejalan dengan studied sebagai verb. Pilihan C, influences adalah verb. Lebih tepatnya present simple verb atau verb satu. Sejalan dan setara dengan society yang merupakan singular subject. Study dan influences memang adalah dua verb yang berbeda. Dari segi tenses atau waktu. Namun perlu diingat, dalam soal-soal TOEFL ITP, seringkali muncul kalimat dalam mixed tenses. Jadi tidak selalu penggunaan verbnya harus selalu setara dalam konteks tenses. Pilihan D, the development, development adalah noun, diikuti oleh artikel D, sudah tepat. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Does adalah auxiliary verb. Apabila does muncul setelah how, maka polanya tidak tepat. How adalah salah satu adverb clause connector. Dan selalu setelah how, akan muncul setelahnya subject, lalu verb. Oleh karena itu, does seharusnya dihilangkan. Karena apabila does muncul di sini, maka subclose tersebut berbentuk kalimat tanya. Dalam soal TOEFL, tidak akan pernah muncul kalimat tanya. Selalu berbentuk pernyataan. Di mana connector setelahnya akan muncul subject, lalu setelahnya akan muncul verb. Oleh karena itu, jawabannya B. Let's go to number 33. Pilihan D, prices adalah countable noun, sudah tepat karena muncul setelah preposition in. Prices menjadi objek dari preposition in tersebut. The increase dalam konteks ini berfungsi sebagai noun yang memiliki arti peningkatan. Muncul setelah artikel the, dan paralel dengan economic growth yang juga sama-sama adalah noun. Masih benar. Antara pilihan A dan B, yang tidak tepat adalah A. Available adalah adjective, bisa kita lihat dari ciri akhiran able. Sedangkan influences adalah verb satu, yang seharusnya memiliki subject yang merupakan noun. Oleh karena itu, available seharusnya menjadi availability. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 34. Pilihan A, hearing itu masih benar. Karena salah satu pola yang bisa muncul setelah preposition adalah gerund. Hearing adalah gerund. To destroy sudah benar. Karena salah satu pola yang muncul setelah preposition to adalah infinitive atau base verb. Destroy adalah base verb atau infinitive. Bakteria adalah noun, atau plural noun setara dengan organisms yang merupakan plural noun juga. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Disease cause. Disease cause memang adalah adjective. Namun, adjective dengan akhiran edi atau seperti verb tiga adalah adjective yang ketika dikejemahkan, seperti memiliki makna kalimat pasif. Apabila diterjemahkan, disease cause organisms adalah organisme yang disebabkan penyakit. Seharusnya, terjemahan tepatnya adalah organisme yang menyebabkan penyakit. Bentuk kalimat aktif tersebut apabila dibentuk menjadi adjective seharusnya bukan cause dengan edi, tapi harusnya causing. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Okay, let's go to number 35. Okay, let's go to number 35. Feelings adalah noun. Urutan kalimatnya sudah benar. Leading dalam hal ini karena muncul setelah artikel dan sebelum noun. Maka leading tersebut adalah adjective. Urutannya sudah benar karena setelahnya muncul noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Written. Written adalah verb tiga. Sedangkan pola verb tiga itu adalah pola kalimat pasif, di mana sebelumnya akan muncul be verb terlebih dahulu, lalu setelahnya muncul preposition. Baik be verb dan preposition tidak muncul sebelum dan setelah written. Oleh karena itu, written ini harusnya diubah menjadi root, membentuk kalimat aktif, di mana setelah root akan muncul noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Apabila kamu ingin belajar di seluruh pola menjawab seolah TOEFL ITP yang telah saya susun, kamu bisa belajar dengan saya di AP Academy. Klik video ini untuk melanjutkan pembahasan nomor 36 sampai nomor 40. My name is Andrian, and I'll see you around.